Intro Renungan Alkitab berjudul Tunduklah Surat 1 Petrus Fasa 5 Ayat 5-11 Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Alkitab, sebagai manusia baru dalam Kristus, kita perlu mengembangkan gaya hidup penundukan diri, baik kepada Allah melalui firman Tuhan, juga kepada orang-orang yang tua atau para pemegang kuasa otoritas di atas kita, saling merendahkan diri seorang dengan yang lain. Mengapa? Sebab prinsipnya jelas, karena Allah mengasihani orang yang rendah hati. Juga, Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk meninggikan diri kita. Jadi, serahkanlah segala kekhawatiran kita pada Allah, singkirkan semua alasan, lakukan saja penundukan diri yang diperlukan tersebut. Memang, pasti akan ada tantangan saat kita berproses melakukan penundukan diri. Iblis berusaha menggoda kita untuk tidak taat, menggoda kita untuk menolak penderitaan karena Kristus. Lawanlah Iblis dengan iman yang teguh. Ingat bahwa semua murid Kristus yang sejati di seluruh dunia dan di segala zaman juga mendisiplin diri seperti yang kita lakukan saat menundukan diri. Ayo, siap-siap kepada siapa kita harus menundukan diri hari ini. Tuhan Yesus menyertai.